Agen, uji coba pertama kita gunakan cermin. Dengan melihat dirinya sendiri di cermin, apakah Pac-Man akan merasa terganggu dan menyerang? Agen, silahkan turunkan cerminnya. Sepertinya si Pac-Man tidak beriaksa apa-apa. Eh, si Pac-Man malah berkaca-kaca sendiri. Iya, iya, sudah ganteng kok. Tapi gantengan Otan lah. Dan ternyata gagal. Otan tidak akan menyerah dulu. Agen, kita coba dengan media lainnya. Media berikutnya adalah bebek mainan. Apakah Pac-Man akan terganggu dan menganggap bebek ini adalah musuhnya? Dan... Ternyata Pac-Man pun tidak menyerang. Bebeknya malah diajak ngobrol. Pac-Man, itu mainan. Mana bisa ngomong. Aduh. Semua benda pasif yang diuji coba tidak diserang. Otan tidak akan menyerah. Sekarang kita uji coba dengan bebek mainan. Namun yang ini bergerak. Apakah Pac-Man lebih tertarik dengan yang bergerak? Krik, krik, krik. Pac-Man pun tidak menyerang. Bahkan dia berusaha untuk menghindar. Hintar juga nih, Pac-Man. Iya, tahu saja ini semua mainan. Hihihihi.